Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to second session, sesi kedua di English Conversation. I create this into several sessions in order for you to have a little break. Jadi kalian bisa sambil kuliah mau taruh air minum segelas, boleh silahkan. Mau minum, mau minum teh, atau ada snack, silahkan. Kuliah kita zoom, jangan terlalu tegang, kita relax. Jadi boleh, mau misalnya sambil ngemil juga gak apa-apa. Tapi jangan sampai kelihatan di video ya. Alright, so I move on to the next one. Kita lanjutkan. Kalau antara sesi ini kita misalnya break agak 2 menit atau 3 menit. What do you think? Atau kita lanjut seperti ini? Lanjut aja, Assalamualaikum. Lanjut aja, oke. Alright. Welcome to the next one. This is more about you. Nah ini, the point, the topic of that is about you. How to describe yourself as an individual. Okay. These words are interesting. Kosa kata ini sangat penting ketika Anda mau menjelaskan tentang diri Anda sendiri di English Conversation. This is your qualification, qualified, prison, small talk, so on. Number one. How does this classroom look like your classroom? How does this classroom look like your classroom? Gimana ini kelasnya ini? Kelasnya dibandingkan kelas kalian. Ini sudah ketemu kah secara fisik di kampus? Belum, ya? Jadi secara ketemu muka belum lagi? Kalian sama-sama belum, ya? Belum. Okay. I hope that one day you can meet each other and you can have a good conversation. Okay. Now, this question. Where do you think these students are from? Di tempat-tempat aja. Kira-kira, where do you think these students are from? Anyone can answer that question? Ini ada kulitnya gelap, ini putih, ini warna kuning, kuning langsat, kuning. Sepertinya orang Indonesia, rambutnya hitam. Ini rambutnya warnanya blonde, ini rambutnya hitam. Kira-kira siswanya dari mana ini di sini? Which one? I'll send you again the link to the attendance again. Silahkan di sini, absensinya. Maybe they're coming from different places in the world. Okay. Now, what about this one? What are, ini yang ke-6. Draw two more reasons in the empty bubbles. Empty bubbles itu yang gambar kosong ini. Kira-kira dia mau apa ini? Kaitannya sama bahasa Inggris. Imagine. Small talk. Small talk. To have small talk with her friend. And this one? To what? To, maybe to buy something. Or to travel. Yeah? This is, yeah, this is more about you. Okay. In dealing with English. The next one, we come to this topic. Congratulations. Di dalam bahasa Inggris, dikenal, ada ucapan congratulations. Congratulations ini penting ya. Agar menunjukkan kita sama-sama happy ketika ada orang lain yang mendapat nikmat, atau mendapat rezeki, atau whatever that you see. That is a good thing. Okay, so, we see this one. Ada kosa kata. Silahkan kita baca satu sampai ketujuh. Siapa yang mau baca? May I, sir? Okay, please raise your hand. Click. Oh, Lafoni, Trianggara, silahkan. All the best. Congratulate. Deserve. Event. Good luck. Graduate. Graduation. Okay, thank you, Lafoni. So, this words, kosa kata ini yang digunakan ketika kita mau mengekspresi congratulations. The first one is, all the best. Nah, ini saya paling senang nih, kalau ada teman atau orang lain yang berkata, all the best for you. Semua yang terbaik. And then, yang ke-8, ke-14, yang Echa, Tiara, Musti, dan lanjutkan sama, tadi Romi sudah ya, Anggun Muliani lagi. Oke, silahkan. 8 sampai ke-14. Echa, mana Echa, Tiara, Musti? Oke, kita skip. Echa, enggak ini. Coba lanjutkan Anggun Muliani. Yang ini, ke-8, ke-14. Lots of luck, lucky, marvelous, move in, new apartment, new baby, location. Oke, good. Yang ke-15 sampai ke-21, silahkan. Sama ini, angkat tangan Al-Farizi. Silahkan. Promotion, price, special, twins, unpacked, winning ticket, wonderful. Oke, good. dari kosa kata ini kita lihat gambar di atas kalau gambar pertama ada menang loteri kira-kira kosa kata yang cocok apa ini? congratulations congratulations apa lagi? lot of love lots of love kalau lots of love itu digunakan untuk mendoakan orang mendapatkan keberuntungan itu lots of love misalnya Al-Farizi mau ikut lomba suka bola oke Al-Farizi lots of love jadi pas mau dia naik mobil pergi kan kita bilang lots of love jadi itu pengharapan tapi kalau congratulations itu berarti sesudah orang mendapatkan selamat ya itu udah bagus belum terjadi lots of love kemudian ini juga winning ticket winning ticket ticket menang what about this one? this picture which word that is suitable? new apartment new apartment good new apartment what else? new baby new baby no we don't see any baby in here no masih di dalam perut move in good move in move in move in apa itu bahasa Indonesia nya? move in baru pindah baru pindah baru masuk ya new apartment itu yang paling cocok ya congratulate congratulate nah graduate graduate no it's not graduate unpack yes unpack unpack means that you open the case here ada kotak-kotak ini ya misalnya dia ulang tahun baru pindah dikasih makanya kalau di luar negeri itu di Amerika di Jepang pun ketika saya studi dulu travel juga kalau dia ada temen baru pindahan biasanya di welcome nya begini dikasih kue hi welcome gitu supaya komunikasinya nambung ya selama tinggal disitu nah itu it's just very nice ada gambar berikutnya ada baby apa ini? what is this? new baby new baby new baby ya twin twin kata pertamanya kata pertamanya baby bay bukan baby bukan bay ya jadi pakai A disana A E A E jadi bukan E E ya nanti salah salah pengucapan new baby and then next one gambar ini ya ada supervisor twins twins bukan ya ini twins yang ini satu lagi yang satu lagi promotion 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 yes promotion what else good luck good no it's not good luck remember good luck penggunaan kata all the best good luck dengan lots of luck ini ketika seseorang akan melakukan sesuatu dan kita mengharapkan dia beruntung kita say all the best atau lots of luck for you atau good luck ya kalau ini apa ini berarti what is this? congratulate 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 or we can say this is for graduation 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 promotion promotion dia dapat promosi sebagai supervisor okay good kemudian the question number four what did the man and woman buy for the french new apartment ini what did the man and woman buy for the french new apartment apa kira-kira kasur 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 apa blanket blanket good blanket good ya selimut bayangkan kalau kalian punya temen baru misalnya di sebuah rumah mau kasih kado misalnya apa kira-kira jadi selimut blanket bantal pisu maybe lamp lampu boleh misalnya table lamp lampu meja yeah so it's any any small thing that is important you can give to them yeah and then number five on what other occasion would you give congratulations on what other occasion graduation ini pertanyaannya dalam kesempatan apa anda memberikan ucapan selamat kapan congratulations graduation graduation one by one raise your hand okay three participants raise your hand Eka Tiara silahkan Eca Eca Tiara Mustika tadi juga penyutangan oke kita ada Elit Agus Ril kapan graduation graduation good kita Alfarizi wedding wedding good ini siapa lagi yang katakan tadi Febi Biola kelahiran 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 apa itu dalam Inggris new baby newborn newborn baby newborn baby newborn newborn baby kelahiran hari ini kapan when did you say congratulations when someone got a lotre good when someone got a lotre kita ada lotre gak sih disini gak gak ada jangan gak usah ikut lotre kalau yang gak main islam itu namanya judi saya so it's forbidden Muhammad Devri apa when did you say congratulations when someone ranking one in the class ranking one oke sudah pernah juara satu Muhammad Devri high school okay good congratulations remember SD SMP SMA ada juara tapi di perguruan tinggi gak ada juara ya yang nanti kalian dinilai berdasarkan nilai IPK jadi permata kuliah jadi bukan misalnya lafoni salah satu di kelas saya misalnya oh enggak nilainya lihat dulu sama yang lain ya perbandingan oke nah kemudian alright now we move on ini sudah tadi nah kata marvelous ini yang sering dibilang oleh si Jarjit temennya si Upinipin ini marvelous marvelous ya nah jadi itu konteksnya juga sama dengan congratulations oke boleh silahkan Romy kalau yang ingin diapri silahkan dicatat boleh kemudian ada race special even deserve ada yang tidak tahu kusah katanya biasanya tahu sudah tahu ya kalau race itu naik race menaikkan and then wonderful 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 you can say misalnya ada cara ulang tahun temennya ulang tahun terus gunakan baju yang bagus you can say wow you look so wonderful so it means that you like that person oke so next one congratulations we have apologies ini penting juga ini apologies in English to say apologies dan maaf oke we have this this word one until twenty-four oke satu sempet lapan silahkan baca siapa yang mau baca ini raise your hand we number one apologize number two are you alright number three are you okay number four bump into number five by accident number six don't worry number seven excuse me number six excuse me for okay thank you this expression can be used to show that you apologize for something ini kultur orang barat bahasa Inggris yang ketika mereka memang menyadari berbuat salah they usually express this kind of thing ada kita bertanya juga ya kemudian ada excuse me excuse me for ini permisi kalau misalnya kalian ketemu sama saya nanti di koridor kampus saya lagi ngobrol sama Miss Diana misalnya atau sama Miss Yusuf Tayanti kalian lewat misalnya you can say excuse me atau excuse us okay excuse us next yang ke sembilan sampai enam belas silahkan Diti Zulkarnain silahkan Diti number nine I'm sorry number 10 I'm sorry I'm late number 11 intentional number 12 mean to number 13 no problem number 14 nuisance number 15 on purpose number 16 okay good good pronunciation it's very clear I'm sorry I'm sorry I'm late ini ini nuisance ini semacam suasana yang sangat ribut nuisance kemudian pack ini sudah sudah tersusun rapi barang-barangnya sudah packing seperti itu pack and then 17 until 24 silahkan siapa yang mau bacanya Uma Nurjana okay silahkan Uma pardon me push so tardins tardi that's alright that's okay unintentional okay thank you Uma ini tadi bukan tardins yang ini bukan tardins ini tardiness tardy ya bunyinya tardy okay so ada ini pardon me ini pardon me ini ekspresi bahasa Inggris yang cukup formal pardon me misalnya atau excuse me push push ini mendorong shove motong ini kemudian tardiness ini sering terlambat misalnya kalau online atau di offline di kelas sering terlambat hampir termiting terlambat maka gelarnya adalah tardy misalnya kalau si ini Gina Paripurna misalnya contoh misalnya tiap meeting terlambat maka panggilannya adalah miss tardy ini gelarnya ini tardy jadi jangan kalau kalian nanti belajar di Jepang atau di Amerika atau Australia atau bahkan di universitas negara-negara besar yang kunci penilaian pertama adalah disiplin okay so you have to be disiplin kalau tardy saja waktu saya kuliah di US misalnya 5 menit lambat masuk ke kelas pintu sudah ditutup sama profesor so boleh dijengan masuk tapi kita di twacking itu contohnya so you should be on time and be disiplin and then pardon me ada the okay now we look at this picture we have one two three four pictures each picture is interesting and it represent a certain type of phenomena the first picture apa ini yang cocoknya apologize are you right bump into good bump into apologize by accident by accident good i'm sorry i'm sorry of course are you okay i'm sorry are you okay i'm sorry i didn't see you pass by pura-puranya kita kita care gitu kalau dia terjatuh jadi jangan pula bilang gini mata lo kemana jangan seperti itu kemudian yang ke gambar kedua oke what happened i'm sorry i'm sorry i'm late i'm sorry i'm late that's very good tardy i'm sorry i'm late okay that's that's very correct about that karena ini tardy telamat ini okay it's very easy for you to determine and what happened to this one what happened to this one push 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 excuse me which one excuse me excuse me excuse me boleh kemudian nuisens i'm sorry nuisens ini nuisens so many people dia bawa anak kecil and then okay that would be right over there jadi nanti tugas sesaiman satu misalnya bikin kalian pilih yang unit satu ini misalnya apologist gunakan kasa kata ini dalam conversation you create conversation with this word kalau dulu belajar SMP SMA ini ada persangapan nanti ada Mr. A Mr. B kita practice itu level SMA kalau mahasiswa to create your conversation katakan sendiri ya dari kosa kata ini okay dari gambar ini so it will be interesting for you to develop that and the next one kita lihat gambar ini apa ini gambar what picture it someone bring dog someone what did she do bring dog oh okay the dog missing up the garden good the dog messing up the garden and then this woman seems to be pissed off or she got angry so what is this which words that is suitable to show this situation can you apologize on behalf of a dog bisakah kita minta maaf atas nama doggy no it's a by accident okay and then intentional intentional no it's not intentional unintentional okay unintentional and then you can say excuse me for you can say excuse me for my dog because my dog take off your flowers so you can say like that pura-puranya saya jadi ini bicara sama ibu ini excuse me for my dog my dog make your flowers look like messy and your park seems to be and your terrace is dirty because of that i'm sorry you can say like this i'm sorry it's better yeah kalau di kultur bahasa inggris saying apologies it's fine boleh yang gak boleh itu udah jelas-jelas orang tahu kita salah kita keras kepala gak mau minta maaf itu sangat tidak bagus di bahasa inggris it's better for you to say i'm sorry this is my mistake i didn't mean to hurt you boleh berkata seperti itu dan kebanyakan orang amerika saya lihat mereka banyak yang pemaaf kalau kita memang mau really mean to say sorry or apologies and don't do that again tapi kalau misalnya udah dimafafin terus ulang lagi oh gak ada cerita mereka akan saying goodbye forever for you i have an american friend punya temen orang amerika temen jepang juga ada temen dari iran ada temen dari taiwan atau cina juga ada malaysia juga ada waktu saya studi di negeri orang so i make friends makanya trust itu yang harus dijaga rasa percaya itu dijaga kalau salah memang saying apologies that's better kemudian question number three have you ever been in a situation like any of these pernah kah berada di situasi seperti me have you left left yes 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 okay definitely definitely i i i asked definitely have you been in any of the situation definitely this one picture one picture which picture one two three four one picture one okay you have been in this situation where did this happen where 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 did that happen at school maybe yeah when you said that you had been in this situation in this picture where did that happen di mana itu terjadi oh in school okay in school alright that's okay so and nah yang keempat what other situation require an apology siapa yang mau jawab situasi seperti apa yang membutuhkan permintaan maaf what situation anyone want to say okay elite agus real picture one and picture four picture one and picture four okay pertanyaannya begini ya bukan yang digambar ini pertanyaannya adalah what other situations require an apology situasi situasi yang lainnya bukan yang gambar ini berarti ditanya okay siapa yang mau coba jawab dua angkat tangan dian hardini okay when did we so hilang when did we say apology when you misalnya when you make a promise and then you break your promise you have to say sorry okay mohammad jeffrey go funny when when we not doing homework maybe good good that's that's excellent example good dian hardini when we when we say something that hurt people feeling perfect good example okay good we have to say sorry right um anggun muliani angkat tangan okay anggun when we make our sister or brothers crying okay crying you have to say sorry Romy juga menjawab ini kalau salah ucapan atau kata kasar of course you have to say sorry kalau kata kasar ada yang bilang ini tergantung orang yang mendengar setuju atau tidak iya yes yes nah jadi komunikasi itu terjadi di dua arah kita yang mengirimkan pesan ada orang yang menerima pesan contoh penggunaan kata panggilan kau kalau di Minangkabau itu kasar tapi kalau mungkin di Medan teman saya bilang waktu dia traveling ke Medan itu biasa di sana pasal batak kau jadi it depends tergantung kepada pendengar so you need to know your audience whom do you speak that's one thing for sure and good so apologies very interesting nanti semakin ujung kita semakin meeting akan semakin menanjak ini kosa katanya semakin naik ini yang kita mulai dari basic next one okay berarti kita sudah sampai ke apologies we are 14 lewat 15 kita sampai 14 lewat 40 oke kita masuk ke sini jadi unit satu materinya sudah selesai kita rehat sejenak membaca ini kira-kira ini ngapain siapa yang mau membaca yang gambar pertama raffi raffi ini yang yang baru lagi silahkan raffi oke okay first never judge people by their past people learn change and people move on what does it mean to you raffi um the minute of me never looking for someone for their mistake because people always do something more they learn for their mistakes and they try to their their best showing up to show up to their best okay good good point never see people from their mistakes because people want to do the best in their life okay anyone want to add something okay all right so it means that never judge people by the past it means that when you want to evaluate someone somebody whether in padang or in indonesia or in overseas you need to see them right now for example ketika saya menilai Rafi misalnya atau Dian atau Anggun atau menilai Fiona misalnya atau Febriani I look at you today so I don't see you from what you did in the past okay sama juga kita menilai orang lain jangan kita nilai apa yang mereka lakukan di masa lalu sometimes katanya gini people learn setiap orang pasti belajar dan setiap orang pasti berubah people move on mungkin ada yang membuat salah di masa lalu people change yeah so we need to never judge people like that by their past this is interesting ini salah satu contoh proverb berbahasa dalam bahasa Inggris now this one gambar kedua silahkan siapa yang mau membacanya dan menjelaskan anyone wants to read yang cowok cewek lagi Eca Eca Tiara mana Eca ya silahkan Eca the difference between school and life in school you have a listen and then given a test in life you're given a test that teach a listen so it says the difference between school and life anyone want to say something about this and then hardini want to say something about this no okay it's like the difference between school and life in school you have a listen then you're given a test and in life you're given a test that teach you a lesson what does it mean in school we we get a test and then in the life it's like the it's like beda kebalikan dari di sekolah sedangkan di kehidupan itu kamu diberikan ujian baru kamu mendapatkan pelajaran oke good jadi ketika pakai bahasa Inggrisnya baru lenter oke gak apa-apa that's okay we are learning ya jadi that's the meaning of school and life makanya saya sudah bilang bahkan kepada adik-adik saya juga teman-teman saya gini bahkan sama diri saya sendiri in school kalau kita di sekolah mau kita juara mau kita yang terbaik kita diajarkan pelajaran baru kita diuji tentang pelajaran tersebut right ya kita dikasih buku baca lalu kita diuji lagi tentang buku itu makanya sekolah itu paling easy easy banget nah tapi in life you're given a test kita dikasih diuji and then you get you get a lesson after that people make mistake kita berbuat salah kita berbuat yang tidak baik misalnya karena ketidaktahuan kita fine but after you know the truth you know the right thing do the right thing so you can fix what happened in the past this is the point of this one right okay good this is interesting the next one gambar ketiga this is i like this one the word success anyone wants to read this for us siapa yang mau baca silahkan you can raise your hand no one no one raise click raise your hand disini anggun muliani okay silahkan anggut stop using others but measuring stick to your success there will always be someone with more silent more money more successful business and you end up feeling frustrated or constantly constantly chasing success instead set your own measure do what feels good be of service reach your reach for your own and be happy okay be la be la 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 Cusa ini orang Perancis ini ya Debbie La Cusa selain anggun siapa yang mau coba juga bacanya silahkan atau saya panggil Siski Wulandari Siski Wulandari dan siapa ini tadi Muhammad Jeffrey dah Gina Paripurna silahkan Siski Wulandari Okay sure thank you stop using other people measuring stick to write your success there will always be someone with more client more money a more successful business and you and you end up feeling frustrated or constantly chasing success instead set your own measure that's what feel good be of service reach for your own star and be happy Debbie La La Cusa thank you sir okay thank you Siski Wulandari it means that I will explain this in our section 3 in less than one minute in okay I'll see you again in section 3 right after this one minggu depan kita coba pakai telegram I'll stop share I'll see you in the section 3 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam